. Otot-otot di tubuh Zhao Zicheng menonjol seperti naga bertanduk, tampak ganas dan menakutkan. Dia meraung ke arah langit dan menggunakan seluruh kekuatannya. Lengannya tumbuh seukuran manusia, dengan sisik-sisik kecil tumbuh di atasnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang iblis. Murid Lin Xuan menyusut, dia merasakan tekanan dari lawannya, tapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia mundur seperti kilat. Gemuruh. Lin Xuan meninggalkan bayangan emas di tempat, lalu menghindar ke samping. Engah. Zhao Zicheng seperti binatang iblis, dengan kekuatan tak terbatas. Kedua tinjunya mencekik bayangan yang ditinggalkan Lin Xuan. Lari, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Zhao Zicheng tampak gila, seperti binatang iblis. Lin Xuan tidak bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang api merah, dan niat pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Matanya penuh semangat juang. Itu hanya pemanasan. Sekarang adalah waktunya untuk pertarungan sesungguhnya. Lin Xuan tampak acu tak acu, seperti dewa pedang yang terlahir kembali. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Saat dia melemparkan pedangnya, kekuatan roh biru berkumpul menjadi cahaya pedang, membentuk hujan pedang yang menutupi langit. Setiap pedang mengandung niat pedang setengah langkah, dan kekuatan yang menakutkan membuat orang putus asa. Apakah ini maksud pedangnya? Sungguh menakutkan. Banyak wajah murid inti berubah saat mereka melihat Lin Xuan dengan rasa takut yang masih ada. Pedang panjang itu meraung, dan pedang ki melonjak ke langit. Dampaknya saja sudah cukup membuat hati mereka bergetar, belum lagi Zhao Zicheng yang diselimutinya. Seni tubuh besi. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mulut Zhao Zicheng bergerak-gerak. Dia berteriak, dan lapisan kutikula perak dengan cepat terbentuk di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari tembaga dan besi. Dentang, dentang, dentang. Pedang ki menghantam tubuhnya, membuat suara benturan logam. Itu membuat gendang telinga orang bergetar. Murid dalam biasa ketakutan dengan pemandangan ini, dan bahkan murid inti pun mengerutkan kening. Serangan semacam ini tidak mungkin dihindari, dan satu-satunya cara adalah menghadapinya secara langsung. Saat hujan pedang menghilang, seluruh arena tampak seperti saringan. Tidak ada satupun tempat yang utuh. Tubuh Zhao Zicheng juga dipenuhi bekas pedang. Luka yang lebat membuat orang merasa kaget. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Zhao Zicheng berteriak dengan gila. Angin merobek tangan. Kedua telapak tangan raksasa itu menarik dengan kuat, dan udara di depannya tersedot. Seolah-olah ruang terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan semacam itu mampu menghancurkan orang-orang. Retakan. Setengah dari arena dibelah oleh kekuatan ini, dan terus menyebar kekejauhan. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seniman bela diri kondensasi denyut nadi biasa. Itu sudah melampaui batas tubuh manusia. Mari kita akhiri ini. Lin Xuan menggunakan pantom Thunder Steps dan berubah menjadi busur petir, dengan cepat melarikan diri dari ruang itu. Dengan tebasan pedangnya, pedang petir Ki terbentuk di udara. Dengan kekuatan niat pedang setengah langkah, pedang itu menebas dengan suara keras. Retakan. Retakan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Zhao Zicheng, ia masih tidak mampu menahan kekuatan dari niat pedang setengah langkah. Tubuhnya terbang mundur, dan ada luka sepanjang setengah kaki di depannya. Tulang-tulangnya samar-samar terlihat. Di lapangan, rambut hitam Lin Xuan berkibar tertiup angin. Tubuhnya masih dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Busur listrik emas membentuk pedang kecil di sekeliling tubuhnya yang terus berenang. Satu serangan pedang telah membuat Zhao Zicheng terbang. Kekuatan seperti ini tidak ada bandingannya. Beberapa murid dengan cepat membawa Zhao Zicheng yang terluka parah pergi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bisa dibayangkan bahwa masalah ini pasti akan melanda seluruh sekte dalam. Tang Yi dan Siang Chen memandang Lin Xuan di lapangan, mata mereka dipenuhi semangat juang. Jika tidak terjadi apa-apa, pemuda ini akan menjadi musuh terbesar mereka. Menarik niat pedangnya, Lin Xuan menyapa mereka berdua dan kemudian segera pergi. Dia telah mendapatkan posisi murid inti, dan sekarang dia hanya perlu menunggu untuk memasuki ujian darah dan api. Pada hari-hari berikutnya, selain Lin Xuan, ada juga orang yang mulai menantang murid inti. Namun, peluang mereka untuk menang tidaklah besar. Bagaimanapun, murid inti mewakili tingkat tertinggi sekte, dan sumber daya yang mereka nikmati jauh lebih unggul daripada murid biasa. Namun, ada pengecualian. Itu adalah Sangguan Liu Yun, yang telah memasuki sekte dalam bersama Lin Xuan. Dia telah mengalahkan murid inti ke-sepuluh dan mendapatkan tempat. Terlebih lagi, Dong Ying dan Zhao Zicheng sama-sama terluka, dan keduanya terpaksa keluar dari posisi murid inti. Sepuluh hari kemudian, sekte tersebut mengumumkan tempat terakhir. Di antara murid inti, selain Lin Xuan, Sangguan Liu Yun, dan seorang murid perempuan bernama Yunyu, sisanya adalah murid inti Yuan, lima sisanya adalah Murong Qianling, Zheng Jun, Kong Hao, Guo Jia, dan Hong Feng. Kelimanya adalah murid langsung dari sesepuh sekte dalam. Mereka kuat dan semuanya telah memasuki alam lautan jiwa. Selain itu, mereka semua berusia di bawah 24 tahun, sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk memasuki ujian darah dan api. Di antara mereka, Murong Qianling adalah murid Penatua Hua, dan Zheng Jun adalah murid Penatua Sue. Berita ini membuat Lin Xuan sedikit terkejut. Dia tidak mengira Penatua Sue memiliki seorang murid, dan seseorang yang kekuatannya telah mencapai ranah lautan jiwa. Lima hari kemudian, lima belas orang ini akan berkumpul di depan ola utama dan dipimpin oleh para tetua sekte menuju ujian darah dan api. Banyak murid yang menghela nafas tak berdaya, menyesali bahwa mereka tidak bernasib sama dengan ujian darah dan api. Ada juga beberapa murid muda yang bertekad untuk berpartisipasi dalam uji coba berikutnya. Adapun lima belas orang yang telah mendapatkan tempat tersebut, mereka dengan sepenuh hati mempersiapkan persidangannya. Budidaya Lin Xuan beberapa hari ini sangat sederhana. Dia tidak mempelajari seni bela diri baru, melainkan terus mengkonsolidasikan seni bela diri yang sudah ada. Selain itu, dia menggunakan sepuluh kali lipat gravitasi dan anggur roh untuk melemahkan seni bela dirinya setiap hari. Pada hari ketiga, Murong Kian Ling menemukan Lin Xuan dan pergi bersamanya menemui Penatua Hua. Penatua Hua adalah wanita berpakaian istana hari itu. Dia adalah master dari Murong Kian Ling dan juga telah memasuki ujian darah dan api. Kali ini, dia memanggil Lin Xuan dan Murong Kian Ling untuk memberitahu mereka beberapa informasi di dalamnya. Ujian darah dan api dibuka setiap tujuh tahun sekali. Sekte Langit Hitam telah didirikan selama enam ratus tahun, dan selama periode waktu ini, tidak diketahui berapa kali mereka masuk. Meskipun situasinya tidak selalu sama, informasi umum masih belum diketahui. Lin Xuan saat ini sedang memegang peta di tangannya. Itu adalah peta ujian darah dan api. Di atasnya ada gunung, hutan, sungai, dan istana. Itu seperti sebuah dunia kecil. Memasuki ujian darah dan api hanyalah sebuah kesempatan. Adapun apakah kamu dapat mengubah takdirmu di dalam, itu akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Penatua Hua hanya berkata, bagian dalam umumnya dibagi menjadi tiga area. Yang pertama adalah area luar. Tidak banyak bahaya di sana, dan juga tidak banyak sumber daya berharga. Saat Anda berada di area luar, Anda harus berhati-hati dari murid faksi lain. Area kedua adalah hutan darah. Ada banyak jenis binatang iblis yang tersembunyi di dalamnya. Ada dua area yang terdaftar sebagai area terlarang. Salah satunya adalah Gua Kelelawar. Ada binatang iblis peringkat ketiga yang berhibernasi di dalam, Raja Kelelawar. Jika Anda menemuinya, hampir tidak ada peluang untuk melarikan diri. Area lainnya adalah lembah misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Siapapun yang mendekatinya akan mati entah kenapa. Kamu tidak boleh pergi ke kedua area ini. Lin Suan menghafal dua area terlarang, dan kemudian terus mendengarkan. Area ketiga adalah istana darah. Itu adalah tanah harta karun yang sebenarnya. Ada pil, senjata, dan metode budidaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sebelumnya, banyak murid kondensasi denyut nadi yang masuk, tetapi ketika mereka keluar, mereka sudah berada di ranah bela diri lautan jiwa. Seniman. Tidak hanya itu menyelamatkanmu dari kultivasi yang pahit selama bertahun-tahun, tetapi seniman bela diri yang maju ke dalam jelas lebih kuat daripada seniman bela diri alam lautan jiwa biasa. Penatua Hua perlahan berkata. Satu-satu dua. Lagipula, konon ada warisan seni bela diri di dalamnya. Siapapun yang mendapatkannya tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi juga tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki tiga alam roh. Penatua Hua berkata dengan suara yang dalam. Jadi ada pepatah seperti itu. Pantas saja banyak murid batin yang ingin masuk. Lin Suan berpikir. Tiga alam roh dibagi menjadi alam roh harmonis, alam pendeteksi roh, dan alam transformasi roh. Penatua Hua adalah seorang seniman bela diri alam roh harmonis. Meskipun dia tampak seperti berusia tiga puluhan, usia sebenarnya adalah lebih dari seratus tahun. Bagaimanapun, setelah memasuki tiga alam roh, umur seorang seniman bela diri akan meningkat pesat. Ini adalah bagian yang paling menarik. Seniman bela diri di tiga alam roh biasanya dapat hidup hingga usia 300 tahun. Dikabarkan bahwa beberapa monster tua di alam transformasi roh dapat hidup hingga 4 atau 500 tahun tanpa masalah. Soal warisan tidak perlu dipaksakan. Hal ini tergantung keberuntungan. Saya ingin mengingatkan Anda tentang hal lain. Jika Anda menemukan ramuan, senjata, atau metode budidaya apapun di dalamnya, Anda dapat menyerahkannya ke sekte jika Anda tidak membutuhkannya. Tentu saja, sekte tersebut juga akan memberi Anda batu roh atau sumber daya lain dalam jumlah yang sama untuk ditukarkan. Mengenai metode budidaya, meskipun Anda menyerahkannya, Anda masih bisa mengolahnya. Setelah itu, Penatua Hua berbicara tentang beberapa sumber daya dan metode budidaya yang menjadi perhatian sekte tersebut. Dia juga berbicara tentang hal-hal yang bisa ditukar. Kebanyakan darinya adalah batu roh. Di antara mereka, seni bela diri tingkat tinggi yang mendalam dapat ditukar dengan 500 batu roh kelas menengah. Seni bela diri peringkat roh tingkat rendah dapat ditukar dengan 3.000 batu roh tingkat menengah. Itu adalah 300.000 batu roh tingkat rendah. Lin Suan mendengar harga ini dan tidak bisa menahan nafas. Tampaknya seni bela diri peringkat roh juga merupakan hal yang baik untuk sekte tersebut. Adapun hal lainnya, Penatua Hua tidak banyak bicara. Bagaimanapun, setiap entry berbeda. Apalagi banyak hal yang harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Hua, Lin Suan kembali ke kediamannya. Setelah mengatur informasi yang diperolehnya, Lin Suan menemukan bahwa yang paling penting adalah istana berwarna darah. Tidak hanya sumber dayanya yang banyak, ada juga warisan seni bela diri yang legendaris. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa menerobos di tempat percobaan berwarna darah akan lebih baik daripada menerobos di dunia luar. Ini memberi Lin Suan ide baru. Awalnya, dia ingin menerobos ke alam kondensasi meridian peringkat 9 dalam 2 hari ini. Namun, dia untuk sementara waktu menekan budidayanya dan bersiap untuk menerobos setelah memasuki tempat percobaan berwarna darah. Terlebih lagi, tujuan akhirnya adalah memasuki alam laut roh. Ini akan berdampak besar pada kekuatan masa depannya. Di aula besar Sekte Blackheaven, Penatua Sue duduk dengan ekspresi muram. Matanya terbakar amarah. Di sampingnya, seorang pemuda sedang menuangkan teh. Dua keping sampah, mereka sebenarnya dilukai oleh anak nakal periode meridian tahap ke-8. Anda kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam uji coba. Nada suaranya sangat dingin sehingga seluruh aula dipenuhi hawa dingin. Pemuda yang menuangkan teh itu tersenyum tipis. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan kedua adik laki-laki itu atas hal ini. Bagaimanapun, kekuatan serangan seorang seniman bela diri yang telah memahami maksud pedang tidak dapat diperkirakan dari kultifasinya. Namun, guru, jangan khawatir. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya bukanlah apa-apa sebelum dia dewasa. Suara pemuda itu dipenuhi dengan rasa jijik dan niat membunuh yang kuat. Biarkan dia bertahan dalam ujian darah dan api selamanya. Penatua Sue memandang muridnya dengan puas dan berkata, membunuhnya adalah masalah kecil. Yang paling penting adalah warisan di istana darah. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari satu jenis warisan di dalamnya. Apalagi ini pertama kalinya dalam 100 tahun terakhir segelnya lepas. Itu akan bertahan selama sebulan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya mengerti. Mata pemuda itu menyala-nyala karena gairah. Yunzu, Keluarga Ling Sebagai salah satu dari empat keluarga besar, keluarga Ling mempunyai sepuluh tempat. Sepuluh orang ini adalah murid jenius dari keluarga Ling dan mewakili masa depan keluarga Ling. Sebagai cucu dari tetua keluarga Ling, Ling Z secara alami mendapat tempat. Selain itu, dia telah melaporkan masalah linsuan kepada keluarga dan meminta agar keluarga tersebut membunuh linsuan. Dia telah memahami maksud pedang dan merupakan musuh keluarga Ling. Tentu saja, kita harus melenyapkannya. Kata sesepuh keluarga Ling dengan dingin. Setelah memasuki ujian darah dan api, kamu harus melenyapkannya. Ingat, kamu harus melakukannya secara diam-diam. Jangan biarkan sekte langit hitam mengetahuinya. Iya, sekelompok murid keluarga Ling berkata dengan hormat. Sehari sebelum keberangkatan, linsuan dipanggil lagi. Kali ini, pria berjubah umu itulah yang duduk di awan hari itu. Namanya adalah Duan Mooking dan dia adalah tetua sekte yang hebat. Dia memandang linsuan dan menghela nafas pelan. Awalnya saya ingin Anda mengikuti uji coba dengan api lain kali. Dengan kultivasi Anda saat ini, itu terlalu berlebihan. Namun, karena kamu bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu. Penatua Duanmu melambaikan lengan bajunya dan dua benda muncul di tangannya. Salah satunya adalah armor berkarat yang rusak di beberapa tempat. Itu terlihat biasa saja dan bahkan sedikit compang kemping. Barang lainnya adalah jimat yang menguning. Kedua item ini diperoleh dari uji coba darah dan api. Armor ini dapat bertahan melawan semua serangan di bawah ranah lautan jiwa. Bahkan melawan seniman bela diri ranah lautan jiwa, ia dapat menahan beberapa serangan. Dengan itu, selama kamu tidak memasuki kawasan terlarang, hidupmu tidak akan menjadi masalah. Penatua Duanmu berkata dengan suara yang dalam. Kamu telah memahami maksud pedang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pencapaianmu di masa depan pasti akan melampaui kami. Oleh karena itu, ada beberapa tempat di mana tidak perlu mengambil risiko. Untuk benda ini, ini adalah jimat bermutu tinggi. Benda ini bisa membunuh seniman bela diri alam lautan jiwa dengan satu serangan. Namun, benda ini hanya bisa digunakan satu kali. Kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan gunakan benda itu. Lin Suan menerima dua harta karun itu dan dengan hormat berkata, Terima kasih, tetua yang hebat. Murid ini pasti akan kembali dengan selamat. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, itu adalah hari keberangkatan. Pagi-pagi sekali, langit mendung. Gerimis halus melayang di langit, menyelimuti sekeliling dengan perasaan kabur. Lin Suan dan murid-murid lain yang berpartisipasi dalam uji coba darah tiba lebih awal untuk menunggu di depan Aula Utama. Di antara murid-murid ini, yang memiliki budidaya tertinggi adalah Murong Qian Ling dan Zheng Jun, yang telah mencapai lapisan kedua alam lautan jiwa. Tiga murid pribadi lainnya berada di lapisan pertama alam lautan jiwa. Murid kepala di antara murid inti, Wan Jian Xing, juga berada di lapisan pertama alam lautan jiwa. Murid-murid lainnya berada di lapisan ke sembilan tahap kondensasi meridian. Di antara mereka, budidaya Lin Suan adalah yang terlemah di lapisan ke delapan tahap kondensasi meridian. Namun, tidak ada murid inti yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia mengalahkan Zhao Zicheng dan Dong Ying, dan kekuatannya bisa menduduki peringkat lima besar di antara murid inti. Yang mengejutkan adalah budidaya Sangguan Liu Yun juga telah mencapai lapisan ke sembilan tahap kondensasi meridian. Auranya seberat gunung. Sepertinya setiap orang mengalami pertemuan yang kebetulan. Lin Suan berpikir sendiri sambil melihat ke arah Sangguan Liu Yun. Merasakan tatapan Lin Suan, Sangguan Liu Yun sedikit mengangguk. Keduanya tidak akrab satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga, mereka pernah bertarung sekali dan memiliki pemahaman tertentu tentang temperamen satu sama lain. Lin Suan, kali ini, aku pasti tidak akan kalah darimu. Semangat juang muncul di mata Sangguan Liu Yun. Aku juga tidak akan melakukannya. Kata-kata Lin Suan dipenuhi dengan keyakinan. Hah, dengus dingin yang acu-ta'acu terdengar, mengandung rasa jijik dan sedikit niat membunuh. Sangguan Liu Yun terdiam, dan Lin Suan melihat ke arah sumber suara. Di depan, seorang pemuda dengan senyum jahat berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saat matanya membuka dan menutup, ada secercah cahaya. Di antara mereka, dia secara tidak sengaja melihat ke arah Lin Suan. Tatapan itu seperti memandang rendah seekor semut. Zheng Jun, hati Lin Suan sedikit tenggelam. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang dia waspadai adalah Zheng Jun ini. Bukan hanya dia seorang seniman bela diri di lapisan kedua alam samudera spiritual, dia juga murid Penatua Sui. Penatua Sui sangat membenci Lin Suan, dan Zheng Jun ini mungkin akan mengambil tindakan melawannya. 113. Selama aku memasuki alam laut spiritual, aku tidak akan takut pada satupun dari mereka. Lin Suan yakin, satu-satunya kekurangannya adalah waktu untuk berkultivasi. Terlebih lagi, sejauh yang dia tahu, setelah memasuki trial grounds, lokasinya akan diteleportasi secara acak. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, dia tidak akan bertemu Zheng Jun di tahap awal. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menenangkan dirinya dan menunggu dengan tenang. Satu jam kemudian, beberapa aura kuat muncul. Lima tetua menerobos udara dan mendarat di depan aula utama. Di antara mereka adalah Penatua Duanmu, Penatua Hua, Penatua Sue, dan dua tetua sekte lainnya. Kelimanya seperti lima gunung, menghalangi kerumunan. Salam, para tetua, para murid berkata dengan hormat. Penatua Duanmu melambaikan lengan bajunya dan perahu roh putih seperti batu giok muncul di depan semua orang. Panjangnya lebih dari seratus kaki dan didekorasi seperti istana kecil. Ayo pergi, Penatua Duanmu berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, puluhan sosok melompat dan memasuki perahu roh putih seperti batu giok. Cahaya menyilaukan melintas dan perahu roh putih seperti batu giok berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Pada saat yang sama, pasukan lain di Cloud State juga pindah ke tempat percobaan. Di tengah Cloud State, ada Cloud Sea Valley. Itu tertutup awan sepanjang tahun dan seperti negeri dongeng. Hanya ada sedikit orang di sini, tetapi saat ini, lembah lautan awan sangat ramai. Seniman bela diri dengan pakaian berbeda berkumpul di lembah. Ada yang duduk bersila untuk beristirahat, ada pula yang saling berbisik. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit, menembus lapisan awan dan menyinari lembah. Itu seperti meteor, jatuh dengan cepat. Gemuruh. Saat cahaya hendak mencapai tanah, tiba-tiba berhenti dan menampakkan wujud aslinya. Sebuah perahu roh besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki melayang di udara. Warnanya putih bersih, seperti batu giok yang bagus. Swash, swash, swash. Beberapa sosok melompat turun dari sana. Kemudian, perahu roh putih seperti batu giok melintas dan menghilang. Kelompok orang ini secara alami adalah Lin Suan dan yang lainnya. Setelah setengah hari penerbangan berkecepatan tinggi, mereka akhirnya sampai di Cloud Sea Valley. Saudara duanmu, bagaimana kabarmu? Saat Lin Suan dan yang lainnya mendarat, beberapa suara terdengar. Mereka semua memberi salam dan kebanyakan dari mereka mencari sesepuh sekte. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Suan melihat sekeliling. Banyak kekuatan dari segala arah memandang murid Lin Suan dengan permusuhan. Namun, para tetua dari berbagai klan seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka semua datang untuk menyambut mereka. Ayo cari tempat istirahat dulu. Di kalangan generasi muda, budidaya Murongkian Ling dan Zheng Jun adalah yang tertinggi, jadi untuk sementara mereka adalah pemimpin. Sekelompok orang menemukan tempat yang bersih dan menetap. Begitu banyak ahli, sangguan Liu Yun menghela nafas. Lin Suan mengangguk. Dia baru saja melihat sekilas dan menemukan bahwa aura banyak orang sangat kuat. Beberapa dari mereka bahkan tidak lebih lemah dari Murongkian Ling dan yang lainnya. Ada lebih dari selusin prajurit ranah lautan jiwa, dan ini dengan syarat tidak semuanya datang. Tang Yi berkata kepada Lin Suan, durasi uji coba ini adalah yang terlama dalam seratus tahun terakhir. Oleh karena itu, pesertanya lebih banyak dari sebelumnya. Tidak heran, Lin Suan dan yang lainnya menyadari. Kemudian, banyak murid yang tertawa getir. Ternyata mereka telah menangkap waktu yang paling istimewa. Pada saat ini, cahaya kembali bersinar di langit. Benda terbang besar berbentuk teratai muncul di langit, disertai tekanan seperti gelombang. Dengan kilatan cahaya, teratai besar itu menghilang, dan sekelompok orang muncul menggantikannya. Beberapa tetua dengan aura dalam disambut oleh monster tua lainnya. Generasi muda yang tersisa berjalan menuju Lin Suan dan yang lainnya. Beberapa orang di depan memiliki aura seperti laut, tak terduga. Murong, sudah lama tidak bertemu. Seorang pemuda tampan berkata sambil tersenyum, dengan sedikit kekaguman di matanya. Ini adalah Xie Chang Feng, budidaya alam langit lautan jiwa kedua, yang termasuk dalam kategori murid langsung. Tang Yi berkata dengan suara rendah, pemuda berkulit perunggu di sampingnya adalah Yuan Fei, murid utama sekte kemuliaan teratai. Semua orang memandang pemuda itu dan melihat bahwa tubuhnya tidak berbeda dengan orang dewasa. Otot-ototnya seperti naga, penuh kekuatan. Merasakan tatapan Lin Suan dan yang lainnya, pemuda bernama Yuan Fei menoleh dan tersenyum. Semua orang terkejut. Tatapan pemuda ini bagaikan binatang buas, membuat jantung mereka berdebar-debar. Saudara bela diri senior Tang, siapakah murid luar biasa dari sekte lain? Perkenalkan mereka kepada kami, kata seorang murid inti. Tang Yi menganggup dan berkata dengan suara rendah, di kelompok orang di timur, orang yang mengenakan warna ungu dengan kerudung di wajahnya adalah Peri Ziksia. Dia juga jenius dalam peringkat naga tersembunyi. Di samping sekte Ziksia terdapat klan Ling dari empat klan besar. Pemimpinnya adalah Ling Feng, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari murid langsung dari tiga sekte besar. Terlebih lagi, dia memiliki kepribadian yang ganas, jadi kamu tidak boleh memprovokasi dia. Lin Suan memandang pemuda itu beberapa kali lagi. Tiba-tiba, dia melihat Ling Z di tengah kerumunan dan sedikit terkejut. Ling Z ada di sini. Saya pikir klan Ling juga akan mengambil tindakan melawan saya. Lin Suan merenung, sepertinya persidangan ini ditakdirkan untuk tidak damai. Dua jam kemudian, semua orang telah tiba. Tiga sekte besar, empat klan besar, dan beberapa penggarap nakal semuanya telah masuk. Murid-murid ini berjalan maju, menunggu tanah percobaan darah dibuka. Di antara mereka, tatapan Wan Jian Xing, Yuan Fei, dan murid lainnya bertabrakan, menciptakan percikan api di udara. Orang-orang ini tidak memandang orang lain, jadi Lin Suan dan yang lainnya benar-benar diabaikan. Hal ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, orang-orang ini telah memasuki alam lautan roh dan tidak tertarik pada murid inti yang masih dalam tahap kondensasi nadi. Ada pun seorang jenius seperti Lin Suan yang telah memahami maksud pedang, karena dia baru saja bangkit, reputasinya pada dasarnya hanya tersebar di dalam sekte. Wajar jika murid sekte lain tidak mengenalnya. Tentu saja, ada pengecualian, seperti murid klan Ling dan Zheng Jun, yang semuanya memandang Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Lin Suan mencibir dalam hatinya dan mengabaikan mereka. Tidak lama kemudian, aura yang tak terlukiskan mengalir deras, menciptakan riak di lembah. Kabut di sekitarnya menyebar, dan kehampaan di sekitarnya bergetar. Ada sedikit kilatan petir dan guntur. Sesaat kemudian, retakan sepanjang lebih dari seratus kaki muncul dari udara tipis, seolah-olah seekor binatang jurang raksasa telah membuka mulutnya dan hendak menelan semua orang. Ketika retakannya stabil, para tetua dari masing-masing sekte membentuk segel, dan pintu masuk seperti pusaran air perlahan terbentuk. Oke, kamu bisa masuk sekarang, kata para tetua dari masing-masing sekte. Segera, hampir seratus murid bergerak dan memasuki celah itu, menghilang dari pandangan. Seluruh lembah tiba-tiba menjadi lebih sunyi, hanya menyisakan para tetua dari setiap sekte di tempat asalnya. Di antara mereka, mata para tetua dari beberapa keluarga bangsawan berkedip-kedip. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan. Tetua agung sekte Ziksia juga melihat celah di kehampaan dengan ekspresi yang rumit dan menghela nafas sedikit. Di tempat tersembunyi di luar lembah, beberapa sosok misterius berjubah hitam berkumpul dan tertawa parau. Mereka telah berhasil masuk. Selama kita bisa mendapatkan item itu, waktu yang dibutuhkan sekte kita untuk bangkit kembali akan sangat berkurang. Ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan dalam suara mereka. Setelah tertawa beberapa kali lagi, orang misterius berjubah hitam itu menghilang. Seratus empat belas. Rasanya hanya sekejap, namun juga terasa seperti miliaran tahun telah berlalu. Dengan kilatan cahaya putih, sosok Lin Suan muncul. Ini adalah tempat asing yang dikelilingi oleh pepohonan. Ada sungai yang mengalir di kejauhan, dan terdengar jeritan kera dan binatang. Dimana-mana dipenuhi dengan vitalitas. Ki spiritual yang sangat padat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan ki spiritual di tubuhnya beredar lebih cepat. Pantas saja banyak orang yang ingin masuk. Hanya ki spiritual di sini yang beberapa kali lebih padat daripada di luar. Tempat yang bagus. Lin Suan menggunakan mata roh ungu dan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling. Eh, rumput benang emas. Lin Suan sangat terkejut. Tubuhnya melintas dan menghilang. Belasan meter jauhnya, terdapat tanaman seukuran pohon palem dengan dua baris daun simetris. Setiap daun sepertinya terbuat dari emas, bersinar terang. Ini adalah rumput spiritual peringkat tiga. Aku tidak menyangka akan melihatnya di mana-mana di sini. Lin Suan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Rumput spiritual memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan rumput spiritual yang berbeda dapat digunakan untuk membuat tingkatan pil yang berbeda. Rumput spiritual peringkat tiga ini dianggap sebagai ramuan yang relatif bermutu tinggi di Yun Su. Di dunia luar, ia hanya dapat ditemukan di kedalaman pegunungan Tai Hang. Sepertinya tidak akan lama lagi aku bisa menyempurnakan anggur spiritual baru. Suara Lord Alkohol terdengar di hati Lin Suan. Menurut informasi, ini hanya pinggirannya. Aku ingin tahu hal baik apa yang akan ada di istana berwarna darah itu. Lin Suan dipenuhi dengan antisipasi. Lord Alkohol menggunakan kekuatan jiwa Lin Suan untuk merasakan lingkungan sekitar dan berkata perlahan, kamu sebaiknya menerobos ke alam laut roh sebelum pergi ke wilayah tengah. Jangan khawatir. Dengan tempat yang begitu berharga, menerobos seharusnya tidak sulit. Lin Suan berubah menjadi sambaran petir dan terbang melintasi hutan. Dengan bantuan mata roh ungu dan kekuatan jiwanya, dia memetik banyak rumput spiritual. Suara mendesing. Ketika dia muncul kembali, Lin Suan berada di dekat sungai. Ada bunga hydra di sana yang indahnya tiada taraf. Lin Suan melintas dan tiba di tepi sungai. Dia membungkuk dan hendak memetiknya. Saat ini, beberapa teriakan marah datang dari belakangnya. Berhenti. Enyah. Letakkan rumput spiritual itu atau mati. Lin Suan sudah lama merasakan kehadiran orang-orang ini, tetapi di tempat seperti ini, yang terpenting adalah kecepatan. Bagaimana dia bisa melepaskannya hanya karena beberapa ancaman. Lin Suan dengan lembut memetik bunga air dan menempatkannya ke dalam kotak batu giok. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Berat, kamu mendekati kematian. Orang-orang di belakangnya melihat Lin Suan dengan santai menyingkirkan rumput spiritual dan segera berteriak. Dia sebenarnya berada pada tahap ke-8 dari periode kondensasi meridian. Dengan kekuatan seperti ini, dia masih berani datang ke ujian darah dan api. Dia benar-benar mencari kematian. Dilihat dari nilai cincin penyimpanan bocah itu, pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Kenapa kita tidak, beberapa orang mencibir. Tingkat kematian di tempat percobaan berdarah sangat tinggi, sehingga para murid ini dapat membunuh orang tanpa gangguan apapun. Selama mereka melakukannya dengan benar dan tidak tertangkap, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Tentu saja, jika para tetua di dunia luar mengetahui hal ini, situasinya akan berbeda. Orang-orang ini melihat bahwa Lin Suan sendirian dan budidayanya rendah, sehingga mereka segera memiliki niat jahat. Salah satu murid melukiskan kata, Ling, di dadanya. Dia memandang Lin Suan dengan ekspresi ganas. Murid keluarga Ling tahu bahwa Lin Suan telah memahami maksud pedang dan takut akan kecelakaan, jadi dia memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Semuanya menyerang bersama-sama, jangan beri kesempatan pada bocah ini. Tubuh ketiga murid meridian tahap sembilan mekar dengan cahaya. Mereka menyerang satu demi satu, dan langit penuh energi bergegas menuju Lin Suan. Di bawah pengamatan kuat mata roh ungu, tubuh orang-orang ini penuh dengan kekurangan. Ujung jari Lin Suan memancarkan cahaya pedang, berubah menjadi kilat saat dia menusuk. Itu seperti sambaran petir emas yang melesat di udara. Pedangki melonjak dan langsung menembus ketiga orang itu. Kotoran, kotoran. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu dan menendang mereka ke sungai. Membunuh orang di sini secara diam-diam diperbolehkan, tetapi jika mereka ketahuan, akan ada banyak masalah ketika mereka pergi. Ketiga mayat itu jatuh ke sungai, menimbulkan tiga cipratan. Uh, siapa? Uh, siapa? Beberapa binatang iblis yang tampak ganas muncul di permukaan air. Mereka membuka mulut berwarna darah dan langsung melahap beberapa orang. Darah segera mewarnai sungai menjadi merah. Binatang iblis ini tampak seperti kadal dan buaya. Panjangnya sekitar dua meter dan ditutupi sisik berwarna coklat ke abu-abuan. Gigi tajam mereka seperti gergaji yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah buaya air yang bermutasi. Lihat apakah ada kristal iblis. Tuan alkohol mengingatkan. Lin Suan tidak ragu-ragu. Petir emas melintas di tangannya. Dia melambaikannya, dan kilat melonjak saat busur petir emas berderak. Bang, bang, bang. Ketiga buaya air yang bermutasi itu dikirim terbang. Mereka berguling-guling di tanah, dan sisiknya hangus hitam. Raungan mengaum. Setan air ini sangat marah ketika mereka mengeluarkan raungan pelan. Mata mereka diliputi cahaya merah saat mereka dengan kejam menerkam Lin Suan. Lin Suan terkejut. Dia tidak mengira kulit binatang buas ini akan begitu tebal. Serangannya barusan akan melukai serius bahkan seniman bela diri kondensasi meridian tahap ke-9, namun buaya air yang bermutasi ini hanya berguling beberapa kali. Menarik. Lin Suan memadatkan sinar pedang di tangannya dan mengayunkannya seperti kilat, membentuk sambaran petir di udara. Uh, siapa? Uh, ci. Pedang petir itu sangat tajam karena menembus lubang berdarah seukuran ibu jari pada buaya air yang bermutasi. Setelah beberapa tebasan lagi, iblis air itu jatuh ke tanah, mati. Lin Suan dengan cepat membukanya dan menemukan kristal merah tua seukuran kuku. Apakah ini kristal iblis? Lin Suan memainkannya di tangannya. Meskipun kristal iblis itu kecil, ia mengandung energi yang kuat. Tidak hanya itu, masih ada gumpalan aura iblis yang tertinggal di sekitarnya. Itu sangat jahat. Mari kita lihat apakah kita bisa mengumpulkan 10. Jika memungkinkan, saya bisa membuatkan sebotol anggur vena kristal untuk Anda. Saya jamin Anda akan berhasil menembusnya setelah meminumnya, kata Lord Alkohol sambil tersenyum. Benar-benar, Lin Suan sangat senang. Dia menyingkirkan tiga kristal iblis dan menendang bangkai buaya yang bermutasi ke dalam air untuk menarik lebih banyak setan air. Memang benar, ketika darah menyebar, semakin banyak sosok yang muncul di bawah air. Beberapa dengan tidak sabar pergi ke darat dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mengacungkan pedangnya dan bertarung dengan buaya air yang bermutasi. Energi yang melonjak menarik para pejuang di dekatnya. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Meskipun tingkat budidayanya rendah, seni pedangnya terlalu tajam. Beberapa pasang mata menatap Lin Suan di dekatnya saat mereka saling berbisik. Mereka tidak menampakkan diri tetapi bersembunyi di hutan. Dari kelihatannya, dia seharusnya mengumpulkan kristal iblis. Mungkinkah dia ingin melahapnya? Tidak mungkin. Binatang iblis seperti itu memerlukan teknik mistik khusus untuk memurnikannya. Jika prajurit biasa menyerapnya, mereka akan berasimilasi dengan aura iblis. Beberapa orang merasa bingung. Mungkin orang ini memiliki teknik mistik. Haruskah kita mengambil tindakan? Mari kita terus menonton. Saya merasa seni pedangnya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Saat orang-orang ini ragu-ragu, aura kuat menyerbu. Auranya seperti laut, begelombang dengan keras dan tanpa penyembunyian apapun. Itu sangat arogan. Tidak bagus, itu adalah prajurit alam lautan roh. Mundur, ekspresi orang-orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang berubah drastis saat mereka melarikan diri. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang tahap kondensasi meridian, dan beberapa bahkan berada di puncak tahap kondensasi meridian. Namun, dibandingkan dengan prajurit rilem roh laut, mereka bukan siapa-siapa. Begitu seseorang memasuki alam laut roh, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Selain itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk melepaskan energi roh dan mewujudkan energi roh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit tahap kondensasi meridian. Dalam waktu singkat, seniman bela diri ranah lautan jiwa ini dengan cepat tiba di dekat sungai dan mengunci linsuan. 115 Linsuan telah lama merasakan kehadiran orang-orang di dekatnya, tetapi mereka semua berada di tahap kondensasi meridian tingkat ke-9 dan tidak dapat mempengaruhinya. Ketika seniman bela diri alam lautan roh tiba, wajah linsuan berubah. Saat ini, seekor buaya besar yang bermutasi muncul di sungai. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Begitu buaya ini sampai ke darat, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan segumpal air. Tubuh linsuan melintas dan menghindari serangan itu. Dia tidak segera melakukan serangan balik karena seniman bela diri alam lautan roh sudah berada di dekatnya. Benar saja, sesosok tubuh mendarat di tanah dan mengeluarkan suara kejutan ringan. Ki iblisnya kental sekali. Kebetulan aku kekurangan inti binatang iblis tipe air. Tampaknya surga memperlakukanku dengan baik. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan gaun panjang. Penampilannya biasa saja, tapi matanya sangat tajam. Dia memandang linsuan dan dengan dingin berteriak. Bocah cilik, kamu bisa tersesat. Mulut linsuan membentuk senyuman, dan suaranya tegas, ini milikku. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pemuda biasa itu mencibir. Auranya tiba-tiba berkembang seperti gunung berapi yang meletus, menyapu ke segala arah. Pria muda itu menatap linsuan. Menurutnya, selama dia melepaskan aura alam lautan rohnya, bocah cilik ini akan ketakutan setengah mati. Namun, linsuan masih tersenyum. Tubuhnya seperti batu besar, tidak bergerak. Adapun binatang iblis itu, ia merasakan aura ini dan menggeram, menjadi sangat tidak nyaman. Mungkin dia tidak tahu tentang alam lautan roh. Pemuda biasa itu mengerutkan kening, dan hatinya sangat marah. Biasanya, ketika seniman bela diri tahap kondensasi meridian melihatnya, siapa di antara mereka yang tidak berbicara dengan rendah hati dan penuh hormat? Sepertinya aku perlu mengingatkannya. Wajah pemuda biasa itu muram, nak, aku adalah seniman bela diri alam lautan roh, apakah kamu tidak takut? Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan telapak cahaya besar yang kabur muncul dan menamparkan buaya itu. Peng, buaya itu menjerit, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah berceceran di seluruh tanah. Kamu seharusnya takut sekarang. Pemuda biasa membunuh buaya dengan satu telapak tangan, dan hatinya terpuaskan. Dia ingin menikmati ekspresi ketakutan linsuan. Namun, linsuan hanya mengerutkan kening. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Pemuda itu tidak tahu bahwa hati linsuan juga sedang kacau. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan prajurit alam lautan jiwa, dan dia mendambakannya. Tapi, mustahil baginya untuk menyerah pada buaya ini. Enyahlah, linsuan berteriak dengan dingin. Dia muat dengan ekspresi pemuda itu. Sekilas dia tahu bahwa dia adalah yang menindas yang lemah. Pemuda itu sedikit terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa linsuan benar-benar berani memarahinya. Siapa dia? Seniman bela diri alam lautan jiwa. Dan linsuan hanyalah seorang murid kecil di tahap ke-8. Kondensasi Meridian. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Pemuda itu sedikit terkejut. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Beberapa keluarga bangsawan memang akan mengirimkan penggarap yang kuat untuk melindungi mereka. Setelah pemuda itu mengamati sekeliling, dia tidak menemukan siapapun. Wajahnya langsung menjadi gelap. Seorang seniman bela diri periode kondensasi nadi kecil berani menghinanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nak, nasibmu akan lebih buruk daripada monster-monster itu. Telapak tangan pemuda itu bersinar, dan dia tiba-tiba melambaikannya. Telapak cahaya sepanjang setengah meter terbang keluar, dengan cepat bergerak di udara. Kemanapun ia melewatinya, rumput dan pepohonan akan terkoyak. Seolah-olah sebuah gunung kecil sedang runtuh. Tekanan itu sangat menakutkan. Langkah guntur hantu, tubuh linsuan melintas, dan dia menghilang dari posisi aslinya, muncul kembali ke arah lain. Tempat di mana dia berdiri telah hancur berkeping-keping. Tidak buruk, mata pemuda itu bersinar dengan cahaya dingin, jika ini yang kamu andalkan, maka kamu bisa mati. Sebelum suaranya memudar, tubuh pemuda itu menghilang, dan dia muncul kembali di depan linsuan. Sangat cepat, murid linsuan menyusut. Dia hanya bisa menangkap jejak bayangan setelahnya. Kecepatan seperti ini telah melampaui batas kondensasi meridian. Pantas saja pemuda ini begitu sombong. Sepasang telapak tangan muncul di atas kepalanya, dan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat menyembur keluar seperti lahar. Enyahlah. Linsuan memutar kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim, dan pada saat yang sama mengaktifkan niat pedang setengah langkah untuk menahan telapak cahaya. Pedang ki meluncur keluar, memperlihatkan ketajamannya. Seolah-olah pedang ilahi telah terhunus, menyebabkan pikiran orang-orang menjadi frustrasi. Apa, meskipun kultivasi pemuda itu kuat, tekadnya biasa saja. Menghadapi niat pedang pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa menahannya. Peng! Telapak cahaya baru saja mengembun, tapi tersebar dalam kepanikannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat meninggalkan linsuan. Niat pedang. Ini adalah niat pedang. Pria muda itu berteriak, dan pada saat yang sama, ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Konsep semacam ini sangat halus. Bagaimana anak kondensasi meridian tingkat delapan bisa memahami maksud pedang? Meski cemburu, pemuda itu tidak menyerang. Ketakutan di hatinya lebih diutamakan. Budidaya linsuan tidak tinggi, tapi dia seperti pedang iblis. Aura pembunuhnya sangat mencengangkan, dan matanya bersinar dengan cahaya oranya. Huff! Itu hanya monster level dua. Apa salahnya membiarkanmu memilikinya? Pemuda itu mendengus dan berlari ke kejauhan. Linsuan sudah membuat rencana untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, tapi dia tidak menyangka lawannya akan melarikan diri. Dia tidak berani gegabuh. Dengan pedang menempel di tubuhnya, dia menebas buaya air yang mati itu dan menyedot kristal monster seukuran kenari ke tangannya. Melawan seniman bela diri alam lautan roh, itu masih terlalu sulit. Sepertinya aku harus segera maju. Jangan khawatir. Dengan kristal monster dan rumput roh ini, aku bisa dengan cepat membuat anggur roh yang cocok untukmu, kata Lord Alkohol dengan suara rendah. Linsuan mengangguk. Di saat yang sama, dia membangkitkan semangatnya dan berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, di wilayah lain dari uji coba tanah darah, berbagai hal terjadi. Beberapa murid yang kuat keluar dari wilayah luar dan memasuki hutan darah. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari murid biasa. Di antara mereka, Murong Kianling, Tang Ye, dan yang lainnya bergerak maju dengan hati-hati. Zheng Jun sedang pindah bersama murid lainnya. Di hutan lebat, seorang pemuda berpakaian putih menebas pedangnya. Sabreki membentang lebih dari 10 meter, membelah monster di depannya menjadi dua. Di belakangnya, Ling Zedan yang lainnya memandang dengan iri. Di arah lain, sekelompok gadis muda berbaju ungu berjalan melewati hutan. Salah satunya sebenarnya adalah Peri Zizia. Pakaian ungunya berkibar dan wajahnya ditutupi kerudung. Dia tampak seperti peri yang turun. Namun jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa pemimpin kelompok ini bukanlah dia, melainkan seorang gadis biasa. Yang lain agak takut pada gadis ini. Bahkan Peri Zizia memiliki sedikit rasa takut di matanya. Di mana gua kelelawarnya? Gadis biasa itu bertanya. Arah Tenggara? Kata Peri Zizia dengan hormat dari samping. Kelompok orang ini sebenarnya ingin pergi ke gua kelelawar. Itu adalah area terlarang di tempat uji coba. Selain gadis misterius ini, ada kekuatan tersembunyi lainnya. Seorang murid keluarga Chen, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Ah! Murid itu berteriak. Ceritanya sangat menakutkan, menakuti beberapa binatang buas di dekatnya. Untungnya, tidak ada orang di dekatnya, atau mereka akan ketakutan. Beberapa saat kemudian, murid keluarga Chen berhenti berteriak dan perlahan berdiri. Gerakannya agak kaku, dan matanya berkedip-kedip dengan lampu merah. He he, murid itu mencibir beberapa kali sebelum menghilang ke dalam hutan. 116. Lin Suan tidak terburu-buru memasuki hutan Scarlet. Sebaliknya, ia berkultivasi di pinggiran. Ketika malam tiba, Lin Suan menyalakan api unggun di tepi sungai. Dia membunuh seekor binatang buas dan meletakkannya di rak api. Dia mengeluarkan labu ungu kecil dan meminumnya sedikit. Kemudian, dia menutup matanya dan memadatkan kinya untuk menyempurnakannya. Lin Suan meminum anggur roh yang baru saja dibuat oleh Lord Alkohol. Isinya 10 inti kristal iblis dan beberapa herbal spiritual peringkat 3. Itu mengandung banyak energi. Jika bukan karena Lin Suan telah menjalani pelatihan 10 kali lipat dan memperkuat tubuhnya, dia tidak akan berani meminumnya. Tubuh Lin Suan memancarkan cahaya redup. Dia dengan cepat mengedarkan seni panjang umur dan meminum anggur roh. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan merasakan ki spiritual di tubuhnya meningkat pesat. Lin Suan merobek sepotong daging dan memakannya perlahan. Setelah beberapa saat, Lin Suan makan sepotong daging dan meminum seteguk anggur roh untuk memurnikannya. Akhirnya, meridian roh di tubuhnya bergemuruh. Di bawah pengaruh kekuatan besar ini, meridian roh ke sembilan akhirnya tidak terhalang. Pada titik ini, sembilan meridian roh Lin Suan semuanya terbuka. Sembilan meridian berguncang bersama seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Cahaya warna-warni membubung ke langit seolah-olah dewa telah turun. Lin Suan merasakan energi yang melimpah di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa bertarung dengan seorang seniman bela diri di alam langit pertama laut spiritual. Dia selangkah lebih dekat ke alam laut spiritual. Lin Suan memuntahkan seteguk kikeruh. Dia meminum seteguk anggur roh lagi dan menemukan bahwa efeknya telah menurun secara signifikan. Jika dia ingin menerobos ke alam laut spiritual, dia perlu mengganti jenis anggur lain. Lord Alkohol berkata dengan santai, saya akan memberikan materinya kepada Anda. Setelah selesai, saya akan mulai menyempurnakannya. Pikiran Lin Suan bergerak, beberapa materi muncul di benaknya. Jelas sekali levelnya lebih tinggi dari anggur roh. Setelah menghafal materi ini, Lin Suan santai dan mencicipi permainannya. Jiji. Aum Auman. Beberapa bayangan hitam muncul di dekatnya, menimbulkan suara gemerisik. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia baru saja maju dan ingin menguji kekuatan bertarungnya. Dia tidak menyangka seseorang akan datang mengetuk pintunya secepat itu. Huh, suara mendesing. Sosok-sosok itu sepertinya tidak bisa menahan diri dan mulai bergerak menuju api unggun. Jiji. Sosok-sosok itu mendekat dengan hati-hati dan memandang Lin Suan dengan hati-hati. Lin Suan tercengang. Tangannya yang terangkat berhenti di udara. Dia menatap kosong ke depannya dan tiba-tiba membuat wajah. Ternyata bayangan hitam tersebut sebenarnya adalah beberapa monyet putih kecil. Tingginya sekitar setengah manusia dan terlihat sangat lucu. Melihat seringai Lin Suan, kelima monyet kecil itu jelas terkejut, tetapi setelah mengetahui bahwa tidak ada bahaya, mereka semua meniru Lin Suan dan meringis. Lin Suan juga terhibur oleh makhluk kecil ini. Ia menyadari bahwa selain memandangnya, monyet-monyet kecil ini juga sedang menatap daging panggang di atas api. Monyet juga suka daging. Lin Suan bingung, tapi tanpa sadar dia merobek sepotong dan melemparkannya. Jiji. Jiji. Beberapa monyet kecil memperebutkannya dan dengan cepat menghabiskan dagingnya. Kemudian, mereka menatap Lin Suan dengan mata besar, mencoba menyenangkannya. Lin Suan menganggapnya lucu dan melemparkan sisa daging panggangnya. Setelah beberapa saat, hanya tulang yang tersisa di tanah. Namun, monyet kecil ini masih memandang Lin Suan dengan menyedihkan. Tidak lagi. Lin Suan merentangkan tangannya dan menunjuk ke api unggun, membuat ekspresi yang mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka, beberapa kera tersebut berdiskusi sebentar lalu mulai berlarian mencari buruan. Mata Lin Suan bersinar oranya. Dia melihat semuanya dengan jelas dan khawatir monyet-monyet kecil ini akan menghadapi bahaya. Mengaum. Serigala iblis dengan sayap hijau dibuat marah oleh beberapa makhluk kecil. Ia meraum dan hendak menerkam. Lin Suan mengerutkan kening dan hendak menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian, dia tertegun lagi. Beberapa monyet lucu tiba-tiba bertambah besar. Tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan otot mereka sekuat bukit kecil. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, mereka membunuh serigala iblis bersayap hijau. Kemudian, mereka dengan senang hati membawa mayat serigala itu ke Lin Suan. Fiuh! Beberapa monyet menyusut ukurannya dan tampak mengemaskan. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak saat dia diam-diam menelan ludahnya. Ujian darah benar-benar tempat yang menakutkan. Bahkan monyet kecil yang lucu pun bisa langsung berubah menjadi setan. Eh, mungkinkah monyet-monyet ini termasuk spesies itu? Lord Alkohol tiba-tiba berkata sebelum bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak benar. Ada sesuatu yang berbeda. Lin Suan mendengarkan sebentar tetapi tidak mengerti. Dengan monyet yang terus-menerus mendesaknya, dia mulai segera menangani serigala setan bersayap biru. Tidak lama kemudian, potongan daging serigala diletakkan di atas rak api, mengeluarkan suara berderak. Monyet putih duduk di hadapan Lin Suan dan menunggu dengan cemas. Waktu berangsur-angsur berlalu ketika daging serigala mulai menguning. Lapisan minyak merembes keluar dan jatuh ke dalam api, mengeluarkan suara mendesis. Aroma daging tercium saat daging serigala emas perlahan mulai terbentuk. Lin Suan membagi daging serigala dan menyerahkannya kepada mereka. Beberapa monyet kecil menyapu serigala seperti angin puyuh, dan tak lama kemudian, serigala itu dilahap seluruhnya. Jiji! Jiji! Monyet putih menarik kegirangan dan dari waktu ke waktu, mereka menarik celana Lin Suan seolah-olah mereka mengundangnya. Kamu ingin aku mengikutimu? Lin Suan bertanya. Jiji! Monyet-monyet itu dengan cepat menganggup dan memimpin jalan. Meskipun monyet-monyet itu kecil dan lucu, mereka tidak lamban sama sekali. Dengan bantuan dahan pohon, mereka terus-menerus beriak di udara. Lin Suan harus menggunakan gerak kakinya untuk mengimbangi mereka. Setelah berlari dalam jangka waktu yang tidak diketahui, monyet-monyet itu berhenti. Sosok Lin Suan melintas dan muncul di belakang mereka. Di depannya ada sebuah gua kecil yang dikelilingi tanaman merambat. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Jiji! Jiji! Monyet-monyet itu menunjuk ke arah gua dan berteriak, seolah mengundang Lin Suan sebagai tamu. Lin Suan memiliki niat pedangnya yang ditambah dengan bimbingan rahasia Lord Alkohol, jadi dia tidak takut sama sekali. Tanpa ragu-ragu, dia masuk. Di dalam sangat kering, tetapi tidak gelap. Cahaya bersinar dari tempat yang tidak diketahui. Lin Suan diam-diam menggunakan gerak kakinya tanpa mengeluarkan suara. Setelah berjalan beberapa saat, dia sampai di tempat yang agak luas. Ada meja batu dan bangku batu di sekitarnya. Bahkan ada tempat tidur batu di sudut. Jelas sekali ada seseorang yang pernah tinggal di sini. Lin Suan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengaktifkan mata roh ungu dan kekuatan jiwanya untuk diam-diam memindai seluruh ruang. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Sebaliknya, ada beberapa tulang dan benda compang camping di sudut. Namun, tidak ada orang biasa yang memperhatikan hal-hal ini. Jiji. Jiji. Yang mengejutkan, monyet-monyet itu berlari ke tumpukan tulang dan berteriak tanpa henti. Salah satu monyet bahkan mengeluarkan sarung tangan berkarat dari tumpukan tulang. Monyet putih itu berjalan terhuyung-huyung ke arah Lin Suan dan menyerahkan sarung tangan berkarat itu. Lin Suan tersenyum dan mengambilnya. Dengan itu di tangan, ekspresi Lin Suan sedikit berubah. Berat? Sangat berat. Tantangannya lebih berat dari yang dia bayangkan. Dia perlu mengedarkan kekuatan rohnya untuk menahannya dengan kuat. Ekspresi Lin Suan serius saat dia dengan hati-hati melihat tantangan di tangannya. Tidak hanya menutupi lengannya, tapi juga menutupi telapak tangannya. Ada tanda aneh samar yang terukir di telapak tangannya. Eh, benda ini, mungkinkah, suara Lord Alkohol tiba-tiba terdengar. 117. Lord Alkohol melihat tantangan di depannya dan berseru pelan. Siaw Suan si, ini barang bagus, kata Lord Alkohol sambil tersenyum. Ini. Lin Suan melihatnya dengan hati-hati sebelum berkata, saya rasa saya pernah melihat tanda di atasnya sebelumnya. Ngomong-ngomong, baju besi dan kertas jimat yang diberikan penatu aduanmu kepadaku memiliki tanda serupa. Lin Suan menyentuh baju besi di tubuhnya dan mengeluarkan kertas jimat yang menguning. Dia diam-diam membandingkannya. Ini adalah prasasti yang kuceritakan padamu, kata Lord Alkohol perlahan. Meskipun sebagian besar spiritualitasnya telah hilang seiring berjalannya waktu, kekuatan yang tersisa bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Dari kelihatannya, aku masih bisa menggunakannya beberapa kali lagi. Mata Lin Suan berbinar, dia sudah lama ingin melihat kekuatan prasasti itu. Dia tidak sabar untuk memakainya dan mengujinya. Jangan gunakan di sini. Cobalah saat kita keluar. Tuan Alkohol menghentikan Lin Suan melakukan hal itu. Lin Suan menyingkirkan sarung tangan perunggu dan berjalan ketumpukan tulang di sudut. Masih ada beberapa pecahan perunggu di tanah, tapi tanda di atasnya retak atau hancur. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Ayo pergi, ini semua tidak berguna. Tuan Alkohol menghela nafas. Lin Suan berdiri dan melambai ke arah sekelompok monyet putih. Terima kasih, aku pergi. Jiji, jijiji. Monyet-monyet itu melompat-lompat untuk menghentikan Lin Suan. Salah satu dari mereka lari seperti terakhir kali. Ada hal lain. Lin Suan bingung saat dia menghentikan langkahnya. Kali ini, monyet kecil itu benar-benar membawa sebutir telur dan berjalan dengan gemetar. Telur itu berwarna putih kebiruan dan tingginya sekitar satu kaki. Tidak ada yang abnormal pada hal itu. Untuk saya, Lin Suan bertanya. Jiji, jijiji. Beberapa monyet segera mengangguk, takut Lin Suan tidak menginginkannya. Lin Suan dengan hati-hati mengambilnya dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Beberapa monyet kecil di samping menepuk dada mereka seperti manusia, wajah mereka penuh ketakutan yang masih ada. Lin Suan memeriksa area itu sekali lagi, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Rombongan kera kecil juga berkicau tanpa henti. Mata mereka menunjukkan cahaya licik seolah-olah mereka sangat bersemangat. Setelah meninggalkan gua monyet, Lin Suan tiba di daerah terpencil. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan sarung tangan perunggu dan memakainya. Sirkulasikan energi rohmu dan aktifkan tulisan di telapak tanganmu, perintah Lord Alkohol. Lin Suan mengangguk. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkannya ke gunung di depannya, diam-diam menyalurkan energi spiritualnya. Energi spiritual biru mengalir menuju Rune di tengah, dan pada saat berikutnya, fluktuasi energi yang hebat menyebar dari tangan kirinya. Ledakan. Sinar energi hijau ditembakkan, membentuk cahaya yang menyelaukan. Ia meraung, menyelimuti semua yang ada di depannya. Angin kencang bertiup ke segala arah, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, Lin Suan mengerang teredam dan mundur beberapa langkah. Lengan kirinya sedikit gemetar, disertai rasa sakit yang menyayat hati. Ketika semuanya tenang, Lin Suan mendongak. Area di depannya tandus dan tidak ada yang tersisa. Bahkan gunung itu telah ditembus. Sebuah lubang hitam pekat muncul di depannya, dan ada gumpalan asap putih di tepinya. Desis. Lin Suan menghirup udara dingin. Serangan ini jauh melebihi imajinasinya. Kekuatannya mungkin melebihi kekuatan seorang seniman bela diri di alam cakrawala pertama laut spiritual. Namun, efek sampingnya terlihat jelas. Lengan Lin Suan masih terasa sedikit sakit. Lain kali, aku akan menggunakan energi rohku untuk melindungi lenganku. Seharusnya bisa mencegah rasa sakit ini. Lin Suan menggosok lengannya, menyadari bahwa dia ceroboh kali ini. Kekuatan tubuhmu telah melampaui seniman bela diri alam kondensasi meridian. Itu sudah sebanding dengan seniman bela diri alam laut spiritual, kata Lord Alkohol. Seorang seniman bela diri alam kondensasi meridian biasa mungkin akan lumpuh seluruh lengannya setelah menggunakan serangan ini. Itu senjata yang ampuh. Lin Suan menyadari bahwa dia tidak lagi harus takut pada seniman bela diri alam laut spiritual. Lin Suan tidak berencana untuk tinggal di pinggiran lebih lama lagi. Bagaimanapun, sumber daya di sini terbatas. Besok pagi, kita akan berangkat ke hutan darah. Hutan darah berbeda dengan hutan di pinggirannya. Pepohonan di sini sangat tinggi, dengan dedaunan lebat menutupi langit. Selain itu, ada bahaya tersembunyi di mana-mana di hutan. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Di salah satu tempat, ada seekor ular piton emas yang menjaga bunga berbentuk hati. Seorang seniman bela diri muda yang memegang tombak sedang bertarung dengan ular piton emas. Pemuda ini adalah Sangguan Liu Yun dari Sekte Blackhaven. Dia menghadapi ular piton emas sendirian tanpa rasa takut. Tombak seperti naga, wajah pemuda itu dingin, dan matanya seperti kilat. Tombak di tangannya bergetar, dan dia tiba-tiba menusuk. Sinar tombak sepanjang sepuluh kaki berdenyut, menimbulkan angin dan awan. Itu seperti naga banjir yang muncul dari laut, sangat ganas. Piton emas itu sangat besar, tapi sangat gesit. Dengan memutar tubuhnya, ia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, dan lidah merahnya keluar seperti anak panah beracun. Engah, engah, engah. Sangguan Liu Yun melompat dan terbang sejauh empat puluh hingga lima puluh kaki. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di tempatnya berdiri. Jejak cairan hijau menempel padanya, terus-menerus menimbulkan korosi. Tak lama kemudian, lubang itu menjadi seukuran toples air, dan terus membesar. Racun yang sangat ganas, upil mata Sangguan Liu Yun mengecil, aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Kekuatan tombak seperti gunung. Dengan tusukan tombak, kekosongan itu terdistorsi. Seolah-olah ada gunung yang menekan dari langit, menyebabkan kehampaan bergetar. Ekor ular piton emas dengan cepat bergerak dan menghantam gunung besar tersebut, menghasilkan suara gemuruh. Namun, hal itu tidak berpengaruh. Bang! Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan bumi bergetar. Kepala ular piton emas itu hancur dan terbang keluar. Fiu! Sangguan Liu Yun terengah-engah, tapi matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan baik, dengan baik. Tepuk tangan meriah terdengar, disusul dengan ledakan tawa, luar biasa, sungguh luar biasa. Orang seniman bela diri ranah kondensasi denyut nadi mampu menusuk tombak yang begitu menakjubkan. Saat sangguan Liu Yun mendengar suara ini, tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu kapan orang ini tiba di dekatnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia menoleh dan melihat seseorang berjalan keluar dari hutan. Dia mengenakan jubah panjang dan memiliki penampilan biasa. Namun, matanya sangat tajam. Baiklah, kamu bisa nyahlah sekarang. Pemuda biasa mencibir. Tatapannya menyapu sangguan Liu Yun dan langsung menatap bunga merah berbentuk hati itu. Sangguan Liu Yun mengerutkan kening. Tidak mudah baginya untuk membunuh ular piton emas itu. Itu semua demi bunga berbentuk hati ini. Bagaimana dia bisa menyerah? Memikirkan hal ini, energi roh di tubuhnya meledak. Tombak panjang di tangannya siap menyerang. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Pemuda biasa mendengus dingin. Matanya terfokus, dan aura di tubuhnya melonjak seperti lautan luas, menyapu ke segala arah. Alam lautan roh, ekspresi sangguan Liu Yun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kenapa kamu tidak nyahlah? Pemuda itu melambaikan lengan bajunya, menciptakan hembusan angin. Itu membentuk bila angin tajam di udara dan menyerang sangguan Liu Yun. Bang, bang. Bila anginnya terlalu cepat, sangguan Liu Yun tidak punya waktu untuk mengelak. Dia menyerang dengan tombaknya dan bertabrakan dengan bila angin. Engah. Kekuatan alam lautan roh bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seniman bela diri alam kondensasi denyut nadi. Tubuh sangguan Liu Yun terus mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap pemuda di depannya, bersiap melancarkan serangan terkuatnya dan binasa bersamanya. Seolah merasakan niatnya, pemuda itu tersenyum dengan nada menghina, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, cahaya menyelokan muncul di telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan masih ada di sekelilingnya. Melihat sangguan Liu Yun hampir kehilangan nyawanya di bawah telapak cahaya, sosok lain terbang keluar dari hutan lebat. Pedangki yang tajam menebas pemuda itu, membuat suara cepat di udara. Mereka yang menindas sesama muridku, mati. Suara orang itu mengandung niat membunuh yang dingin. 118. Sesosok mendarat di tanah, menghentikan serangan pemuda itu. Bocah nakal, itu kamu. Ekspresi pemuda itu berubah jelek, dan kekuatan roh penyalurnya juga sedikit terhenti. Di sisi lain, sangguan Liu Yun juga melihat kemunculan pendatang baru dan berseru, Lin Xuan. Pendatang baru itu memang Lin Xuan. Dia perlahan berjalan di depan sangguan Liu Yun, mengambil pil, dan menyerahkannya. Sebagai seniman bela diri alam lautan jiwa, kamu hanya tahu cara bersembunyi di kegelapan. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri. Lin Xuan mencibir. Sangguan Liu Yun agak khawatir. Lin Xuan membuat marah lawannya seperti ini, yang hanya akan membuat situasi mereka lebih berbahaya. Nak, aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali. Kali ini, kamu bisa turun dan bertemu Raja Neraka. Pemuda itu sangat marah, terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia sebenarnya ditakuti oleh Lin Xuan terakhir kali. Dia merasa seperti menjadi gila. Dua semut, aku bisa dengan santai menghancurkan mereka sampai mati. Kekuatan roh pemuda itu melonjak, dan telapak tangannya memancarkan cahaya. Lin Xuan, jika kamu dan aku bekerja sama, kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Ekspresi sangguan Liu Yun sangat suram. Nanti, kami akan langsung menggunakan jurus terkuat kami. Jika tidak berhasil, kami akan melarikan diri. Mulut Lin Xuan tersenyum. Ia menepuk bahu sangguan Liu Yun dan berkata dengan lembut, tidak perlu terlalu merepotkan. Alasi aku. Selesai berbicara, dia berjalan sendirian. Bajingan sepertimu, entah berapa banyak orang lemah yang akan kamu intimidasi selagi kamu masih hidup. Lebih baik kamu mati. Lin Xuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang seperti ini. Gila, Lin Xuan pasti gila. Kepala sangguan Liu Yun sedikit pusing. Lawannya adalah seniman bela diri ranah lautan jiwa, dan Lin Xuan benar-benar memarahinya seperti ini. Benar saja, ekspresi pemuda itu jahat. Dia dengan cepat mengeluarkan telapak cahaya besar, menyapu ke segala arah. Mati untukku. Telapak cahaya perak itu seperti gunung besar, mengamuk. Aura yang berat membuat orang tercekik. Hah. Lin Xuan dengan cepat mengeluarkan sarung tangan perunggu dan menggunakan kekuatan roh untuk mengaktifkannya. Kali ini, dia tidak hanya mengaktifkan kekuatan roh dalam jumlah besar, tapi juga melindungi seluruh lengan kirinya untuk mencegah serangan balik. Pada saat berikutnya, aura yang lebih menakutkan menyembur keluar dari tangan kiri Lin Xuan. Weng. Kehampaan bergetar saat lampu hijau dari tangan kirinya membubung ke langit. Ia terus mengembang seolah-olah itu adalah matahari. Wajah sangguan Liu Yun pucat. Menghadapi kekuatan seperti itu, dia hanya bisa mundur terus-menerus. Matanya tertuju pada Lin Xuan. Di seberangnya, pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan ini, tidak mungkin. Menghadapi Lin Xuan, dia sekali lagi berpikir untuk melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, kekuatan tak terbatas itu telah melonjak ke arahnya. Pilar cahaya hijau, dikelilingi oleh badai petir, melintas. Gemuruh. Telapak cahaya perak langsung hancur, berubah menjadi bintik cahaya yang tersebar di udara. Sinar cahaya hijau tidak melambat sama sekali setelah menghancurkan telapak tangan yang terang. Ia terus menyerang tubuh pemuda itu. Ah! Ledakan terdengar terus-menerus, bercampur dengan tangisan yang melengking. Separuh hutan diselimuti cahaya hijau yang menyilaukan. Ketika semuanya sudah tenang, sangguan Liu Yun menoleh dengan ngeri. Kena pun pancaran cahaya itu lewat, rumput akan hancur. Tubuh pemuda itu telah lama berubah menjadi debu dan tertiup angin. Sangguan Liu Yun linglung saat tubuhnya terus gemetar. Apa itu tadi? Akhirnya dia menanyakan pertanyaan itu. Saya memperoleh harta karun di dalam gua. Itu adalah tindakan yang menyelamatkan jiwa. Lin Xuan mengangkat bahunya. Dia tidak menyembunyikannya karena dia masih punya kartu truf lainnya. Mendengar bahwa itu adalah kekuatan luar, ekspresi sangguan Liu Yun menjadi tenang. Dia berjalan ke kanan belakang dan memetik bunga berbentuk hati. Aku berhutang nyawa padamu. Aku akan mengembalikannya padamu di masa depan. Kata sangguan Liu Yun penuh rasa terima kasih. Ayo pergi. Lin Xuan tersenyum. Dia tidak menginginkan bantuan apapun ketika dia membantu, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Keduanya berjalan berdampingan ke kedalaman hutan darah. Selama waktu ini, sebagian besar murid telah meninggalkan pinggiran dan menuju ke kedalaman hutan darah. Beberapa murid teratas telah berhasil menembus hutan darah dan hendak memasuki istana darah. Di tengah ujian darah dan api, terdapat sebuah istana megah yang melayang di udara. Dilihat dari jauh, istana darah sangat besar, seperti gunung kecil. Di bawahnya, Murong Tianling, Zheng Jun, Wan Jianxing, Xie Changfeng, Yuanfei dan yang lainnya sedang duduk bersila dan beristirahat, bersiap untuk masuk. Sepertinya istana darah belum dibuka. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Xie Changfeng berkata sambil mengerutkan kening. Mengapa kita tidak bergabung untuk menghancurkan formasi dan langsung membunuh kita? Ekspresi Zheng Jun dingin saat dia melihat istana di udara dengan sedikit gairah di matanya. Mari kita tunggu. Setidaknya tunggu sampai semua murid langsung dari ketiga sekte telah tiba. Suara Murong Tianling terdengar dingin. Aku bertanya-tanya mengapa orang-orang dari sekte Ziksia belum datang. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan dengan ekspresi berbeda. Para murid sekte Ziksia yang mereka bicarakan sedang bertarung dengan sekuat tenaga. Di dalam gua yang gelap gulita, kelelawar hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit saat mereka bergegas mendekat. Para murid sekte Ziksia melawan dengan sekuat tenaga. Di antaranya, sabuk panjang peri Ziksia menari-nari di tiup angin, dipenuhi cahaya warna-warni. Semua kelelawar yang mendekatinya menjerit dan terjatuh. Di arah lain, tubuh gadis muda yang tampak biasa itu kabur dan tertutup lapisan cahaya. Dia memegang bunga yang indah di tangannya, dan dengan jabat tangannya yang lembut, ribuan kelopak bunga melayang ke bawah berubah menjadi senjata mematikan yang terus-menerus merenggut nyawa binatang iblis kelelawar. Segera, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tanahnya dipenuhi bangkai kelelawar. Rombongan tidak berhenti dan segera berangkat lebih jauh ke dalam gua. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa pemuda dengan aura hitam dan mata merah masuk ke dalam gua kelelawar. Saat mereka melihat tanah penuh dengan mayat, mereka tertawa aneh. Sepertinya seseorang telah memasuki gua kelelawar. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita. Siapa yang peduli jika mereka memiliki tujuan yang sama. Kita akan menemukan mereka dan membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Salah satu orang kabut hitam berkata dengan suara yang dalam. Ayo cepat perbaiki bangkai kelelawar ini. Ini adalah suplemen yang bagus untuk kita. Kabut hitam di tubuh mereka bergulung dan menyelimuti mayat-mayat di tanah. Mereka mulai menyempurnakannya. Lin Suan dan Sangguan Liu Yun melewati Lin Suan bersama-sama. Saat mereka melangkah lebih dalam, lingkungan sekitar terus berubah. Tanpa disadari, ada kabut di sekitar mereka. Warnanya putih dan mereka tidak bisa melihat pemandangan di kejauhan. Lin Suan menggunakan matanya memancarkan cahaya oranya. Tiba-tiba, tatapannya menembus kabut putih dan memandang ke kejauhan. Bagaimana itu? Sangguan Liu Yun bertanya. Tidak bagus. Meski aku bisa melihat lebih jauh dari sekarang, itu masih terbatas. Aku hanya bisa menjamin bahwa aku tidak akan salah jalan. Lin Suan mengerutkan kening dan berkata. Kalau begitu ayo cepat pergi. Hutan merah darah ini terlalu aneh. Sangguan Liu Yun memiliki rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena Lin Suan, dia mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setelah waktu dupa, keduanya berhenti. Wajah Lin Suan tidak terlihat bagus. Dia menggunakan matah roh ungu dan diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Bagaimana situasinya? Sangguan Liu Yun hanya bisa mengandalkan Lin Suan sekarang. Berengsek. Ini terlalu memalukan. Kami sepertinya telah kembali ke tempat kami memulai. Wajah Lin Suan sedikit merah. Dia sangat marah. 119. Lin Suan sedikit marah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil jalan yang salah, tapi dia berakhir kembali di tempat yang sama. Dia menggunakan matah roh ungu-nya dengan sekuat tenaga dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Wajahnya sangat serius. Ini adalah susunan ilusi. Salah satu cara untuk memecahkannya adalah dengan menggunakan metode yang lebih cemerlang atau secara langsung menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan segalanya. Suara Lord Alkohol terdengar di dalam hatinya. Kecuali kamu memasuki alam laut spiritual, kamu tidak akan bisa menghancurkannya sekarang. Lin Suan mengerti dan terkekeh. Dia mengirimkan suaranya, apakah kamu masih di sana, Tuan Alkohol? Huff, itu sangat mudah bagiku. Lord Alkohol mendengus dan berkata, ambil delapan langkah ke kanan. Lin Suan mengungkapkan pemahamannya dan berkata kepada Sangguan Liu Yun, saya melihatnya dengan jelas. Ikuti saya dengan cermat. Kemudian, dia mengambil delapan langkah sesuai instruksi Lord Alkohol. Sangguan Liu Yun bingung, tapi dia tetap mengikuti tindakan Lin Suan. Kalau begitu, ambil lima langkah lurus, Lord Alkohol terus membimbing. Lin Suan memimpin Sangguan Liu Yun dan berjalan dan berhenti. Terkadang, mereka menggunakan gerakan kaki yang aneh. Setelah sekitar lima puluh langkah, mereka berdua merasakan kabut putih menjadi lebih tipis. Fiuh! Mereka akhirnya keluar. Lin Suan menghela nafas lega. Di belakangnya, Sangguan Liu Yun memandang Lin Suan dengan heran. Sejujurnya, dia bingung selama seluruh proses. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jika bukan karena Lin Suan, dia mungkin tidak akan bisa keluar selama sisa hidupnya. Saat mereka berdua menghela nafas lega, mereka mendengar pertarungan di depan. Saling memandang, Lin Suan dan Sangguan Liu Yun memutuskan untuk melihatnya. Mereka diam-diam mengedarkan energi roh mereka dan bersiap menghadapi perubahan mendadak. Lin Suan dan Sangguan Liu Yun dengan hati-hati berjalan mendekat. Di bagian depan, kabut putih jelas lebih tebal dibandingkan tempat lainnya. Lin Suan menggunakan mata roh ungunya untuk mengamati dan menyadari bahwa ada banyak murid yang jatuh di bawah ilusi. Mereka mengayunkan senjatanya ke udara, terlihat sangat lucu. Beberapa dari mereka bahkan saling menyerang dan hampir mati. Lin Suan bukan orang suci, dan kekuatannya terbatas. Di tempat berbahaya ini, dia tidak punya tenaga untuk mengurus orang lain. Oleh karena itu, dia tidak mau mempedulikan masalah ini. Namun, dalam susunan ilusi, dia melihat manusia. Gadis yang menjalankan misi bersamanya juga menderita efek ilusi. Ketika seorang teman dalam kesulitan, Lin Suan secara alami akan memberikan bantuan. Lin Suan menjelaskan situasinya kepada Sangguan Liu Yun. Sangguan Liu Yun tidak keberatan. Keduanya dengan cepat bergegas menuju kabut putih. Berhenti. Begitu Lin Suan masuk, dia bergegas ke sisi manusia dan dengan cepat menghentikannya. Kemudian, dia mulai mengedarkan energi spiritualnya, dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba dia berteriak. Itu seperti guntur yang tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Para murid yang terperangkap dalam ilusi gemetar dan terbangun. Apa yang telah terjadi? Para murid bingung. Ah, aku terluka, sial, apa yang terjadi? Saudara muda Lin Suan, itu kamu. Mata manusia juga dipenuhi kebingungan. Ketika dia melihat Lin Suan, dia berseru. Apa kamu baik-baik saja? Lin Suan bertanya. Manusia menggelengkan kepalanya. Apa yang telah terjadi? Kamu terjebak dalam ilusi. Tahukah kamu? Sangguan Liu Yun bingung. Ilusi. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Ketika mereka memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, mereka langsung berkeringat dingin dan ketakutan. Manusia memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Untungnya, Anda sudah tiba. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terjebak di sini? Sekelompok murid panik. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Ikuti aku. Aku bisa membawamu keluar. Anda, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Bahkan ada seorang pejuang alam laut roh di antara mereka yang memiliki cibiran di wajahnya. Lin Suan mengabaikan yang lain dan berkata kepada manusia dan sangguan Liu Yun, ikuti jejakku. Jangan salah. Kemudian, dia menghubungi Lord Alkohol dan mulai memecahkan susunan ilusi. Para murid lainnya memandang Lin Suan dengan ragu. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan mengikuti. Seluruh prosesnya agak lambat, Lin Suan berjalan dan berhenti, sesekali mengkonfirmasi sesuatu. Tiba-tiba, pepohonan di sekitarnya bergoyang. Cabang-cabang abu-abu terus-menerus memutar dan menusuk tubuh muridnya. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, daging muridnya langsung amruk, berubah menjadi mayat kering. Murid Lin Suan juga menyusut. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti mereka bertiga, untuk berjaga-jaga. Kenapa seperti ini? Bukankah kamu bilang kamu bisa membawa kami keluar? Seseorang berteriak pada Lin Suan. Sangguan Liu Yun dan manusia mengerutkan kening. Lin Suan mencibir dan menatap murid itu dengan dingin. Jangan bodoh. Mungkin ini jebakannya. Dia sengaja memancing kita ke sini dan membunuh kita. Pejuang alam lautan roh mencibir di tengah kerumunan. Sial, itu keluarga Ling. Ekspresi manusia sedikit berubah. Orang yang keberatan memiliki kultifasi tertinggi dan mungkin akan membuat situasi semakin kacau. Seperti yang diharapkan, setelah prajurit rilem laut roh keluarga Ling selesai berbicara, ekspresi orang-orang yang tersisa tidak yakin, tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Lin Suan memandang mereka dan berkata tanpa ekspresi, kakimu ada di tubuhmu. Aku tidak pernah memaksamu. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu bisa pergi kapan saja. Huff, kamu memancing kami ke sini sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Benar saja, kamu tidak punya niat baik. Balas prajurit rilem laut roh keluarga Ling. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dendam antara dia dan keluarga Ling tidak dapat diselesaikan. Dia sangat jelas tentang hal ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan memanggil manusia dan sangguan Liu Yun, bersiap untuk pergi. Nak, kamu membawa kami ke sini dan sekarang kamu ingin pergi. Sayangnya tidak sesederhana itu. Murid keluarga Ling, Ling Kun tertawa dengan kejam. Tubuhnya berkelebat saat dia menyerang dengan ganas. Menyebarkan, Lin Suan berteriak, serangan prajurit rilem laut roh bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia dan yang lainnya. Lin Suan menggerakkan tubuhnya, tidak ingin mempengaruhi teman-temannya. Dia menggunakan pantom thunderstep, meninggalkan serangkaian bayangan, membuat orang tidak dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Trik kecil, hancurkan semuanya. Kekuatan roh biru di tangan Ling Kun berubah menjadi cambuk yang panjang. Seperti ular berbisa yang aneh, ia terus-menerus melengkung ke depan, menghancurkan semua bayangan di langit. Mencapai alam lautan roh, transformasi kekuatan roh adalah simbol penting. Ini menunjukkan bahwa prajurit itu lebih mahir dalam menggunakan kekuatan roh. Setelah menghancurkan semua bayangan Lin Suan dengan satu serangan, Ling Kun tertawa bangga, Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Lin Suan adalah musuh utama keluarga Ling. Terlebih lagi, dia telah memahami maksud pedang, jadi masa depannya tidak terbatas. Jika dia bisa membunuh Lin Suan, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mungkin keluarga akan mengasuhnya dengan baik. Memikirkan hal ini, kekuatan roh di tubuh Ling Kun meningkat sedikit. Manusia terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, sebanding dengan prajurit rilem laut roh setengah langkah, dia masih seorang prajurit rilem laut roh. Lawannya adalah pejuang alam langit pertama lautan roh yang asli, yang kekuatannya sangat kuat. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kata sangguan Liu Yun dengan suara rendah. Kemudian, dia memikirkan pilar cahaya Qian yang menakutkan itu. Kekuatan semacam itu masih membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Lin Suan juga tahu bahwa jika dia menggunakan sarung tangan Qian, dia bisa dengan mudah membunuh Ling Kun. Namun, itu adalah metode penyelamatan nyawanya, dan dia tidak ingin menggunakannya dengan santai. Terlebih lagi, setelah memasuki tahap kondensasi meridian tingkat ke sembilan, dia belum melakukan pertarungan yang bagus. Apa hebatnya alam laut roh? Hari ini, aku akan membantai alam laut roh. Mata Lin Suan bersinar, dan pedang yang menempel di tubuhnya melonjak ke langit, menyapu ke segala arah. 120. Tubuh Lin Suan melonjak dengan niat pedang, dan pedang kiberwarna Qian menebas ke arah Ling Kun. Arogan, hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan alam lautan roh. Cambuk di tangan Ling Kun menari seperti ular piton raksasa. K, K, pedang ki yang terwujud menghantam cambuk roh dan langsung menghancurkannya. Pedang yang mengejutkan itu akan mencabik-cabiknya. Adegan ini mengejutkan para murid di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seniman bela diri tahap kondensasi nadi bertarung melawan seniman bela diri alam lautan roh. Meledak, wajah Ling Kun terus berubah, dan dia akhirnya berteriak. Peng! Cambuk roh yang rusak tiba-tiba meledak, dan energi kekerasan menyelimuti Lin Suan. Pedang pelindung asal yang memutuskan. Pedang pelindung ki yang memisahkan asal telah dikembangkan ke tingkat kedua. Pedang ki merah menutupi tubuhnya, dan baju besi kuno yang dia kenakan juga memancarkan gelombang fluktuasi, membentuk pertahanan yang ketat. Saat melakukan ini, Lin Suan terus mundur, meninggalkan bayangan emas di udara. Berlari! Ekspresi para murid di sekitarnya berubah drastis. Ledakan ini sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan mereka. Lebih dari selusin tokoh melarikan diri satu demi satu. Gemuruh! Spirit ki meledak, menyebar seperti gelombang. Lin Suan sudah mendorong ke tepi gelombang kejut, tapi akibatnya masih menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Awan angin puyuh! Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya, menciptakan tiga badai yang menerbangkan debu. Tidak ada seorang pun di depannya. Lin Suan mengerutkan kening, dan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasinya. Tiba-tiba, wajahnya menoleh ke satu sisi, dan tubuhnya dengan cepat berhamburan ke samping. Dengan peng, sebuah parit dibentangkan, membelah tanah menjadi dua. Matilah, kamu semut. Tubuh lingkun muncul di samping Lin Suan. Lengannya membentuk spirit ki berbentuk pisau, dan dia tiba-tiba menebas. Lin Suan tanpa ekspresi, dan cahaya orannya berkedip di matanya. Di bawah pengaruh murid roh ungu, dia menemukan kelemahan dalam gerakan lingkun. Dia menusuk, dan pedang panjang itu menyentuh pedang ki. Seolah-olah mengenai titik lemah seekor ular, pedang biru tuaki dengan cepat meredup, dan kekuatannya menurun drastis. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan pantom thunder steps, meninggalkan tiga bayangan emas di samping lingkun, sementara tubuh aslinya mundur 15 meter jauhnya. Bagaimana dia tahu tentang kelemahanku? Kelopak mata lingkun bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini di depan orang lain. Terlebih lagi, mereka yang belum mempraktikkan jurus ini tidak akan dapat menemukan kekurangannya. Itu pasti tebakan yang liar. Lingkun menghibur dirinya sendiri. Meledak. Sementara lingkun menebak-nebak, Lin Suan melancarkan serangan dari jauh. Tiga hantu emas mengelilingi lingkun dalam formasi segitiga sebelum meledak. Busur petir emas menari dan berderak di udara. Seolah-olah lautan petir telah terbentuk, dan sekelilingnya hangus hitam. Ah, aku akan membunuhmu. Suara geram keluar dari lautan petir. Lingkun sangat marah. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan ledakan untuk melancarkan serangan mendadak ke Lin Suan, tapi dia tidak menyangka serangan itu akan kembali padanya begitu cepat. Manusia dan sangguan Liu Yun menyaksikan adegan ini dengan kaget. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka saudara muda Lin bisa bertarung melawan seniman bela diri alam lautan spiritual. Ini terlalu tidak normal. Suara manusia bergetar. Sangguan Liu Yun bahkan lebih terkejut lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Suan berani menantangnya karena tantangan yang aneh. Sekarang, tampaknya dengan kekuatannya sendiri, dia tidak lagi takut pada seniman bela diri alam lautan spiritual. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Mulut sangguan Liu Yun terasa pahit. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Lingkun ini lebih kuat dari pemuda biasa. Tampaknya kesenjangan antara alam lautan spiritual bahkan lebih besar. Tujuh lapisan alam lautan spiritual. Setiap lapisan dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Orang yang meninggal sebelumnya berada pada tahap awal lapisan pertama alam lautan spiritual, dan orang ini di depannya kita berada di tahap tengah dari lapisan pertama alam lautan spiritual, kata Lord Alkohol dengan acuh-ta'acuh. Tidak heran, Lin Suan menyadari. Tanpa tantangan itu, ini sangat sulit. Dia tidak ingin membuang waktu. Bagaimanapun, lingkungan sekitar terlalu berbahaya, dan mereka masih berada dalam susunan ilusi. Kamu bisa menggunakan susunan ilusi, Lord Alkohol mengingatkan. Gunakan susunan ilusi. Mata Lin Suan berbinar. Keuntungannya adalah dia bisa melihat melalui susunan ilusi. Jika dia menggunakannya, efeknya akan lebih baik. Pancing dia ke pohon iblis di belakang, kata Lord Alkohol dengan cepat. Lin Suan mundur dan berlari ke belakang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan mencabik-cabikmu. Wajah lingkun mengerikan. Tubuh dan wajahnya hangus hitam, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tangan penekan gunung. Lingkun melompat dan dengan cepat mendekati Lin Suan. Dia melambaikan telapak tangannya, dan spirit ki biru menyembur keluar, membentuk gunung kecil. Gunung itu berputar dan menekan tanpa ampun. Merusak. Niat pedang Lin Suan melonjak. Swat Rai bersinar, dan pedang ki yang tajam membelah gunung biru kecil itu menjadi dua. Menekan. Mata lingkun dipenuhi kegilaan. Kedua bagian dari gunung biru besar itu terus menyatu dan menekan. Sekarang. Cepat serang. Kamu harus melukainya. Tuan Alkohol berteriak. Meteor surgawi. Pedang Lin Suan secepat kilat, dan sangat tajam. Sinar pedang menyala, dan salah satu lengan lingkun terpotong. Ah. Lingkun berteriak dengan marah. Spirit ki di tubuhnya berubah menjadi sinar pedang dan terbang ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sekarang. Mundur. Tuan Alkohol mengingatkan. Lin Suan mendorong kecepatannya hingga batasnya dan bergegas keluar. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di samping manusia dan sangguan Liu Yun. Bisa. 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 Di kejauhan, beberapa cabang abu-abu terentang dan menusuk ke arah lingkun. Penghalang pelindungnya hancur, dan cabang abu-abu menembus tubuhnya, terus-menerus menyerap esensi darahnya. Segera, lingkun berubah menjadi mayat kering. Ayo pergi. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa. Dia segera melarikan diri bersama manusia dan sangguan Liu Yun. Satu jam kemudian, mereka bertiga akhirnya keluar dari kabut putih. Kami terselamatkan. Kaki manusia menjadi lunak, dan dia duduk di tanah. Dia terengah-engah, dan dadanya naik turun. Nafas Lin Suan dan sangguan Liu Yun juga kacau. Mereka bertiga menemukan tempat yang aman dan mulai beristirahat. Di arah lain, di bawah istana berwarna darah. Semakin banyak orang yang datang. Selain murid-murid sekte Ziksia, hampir semua seniman bela diri alam lautan spiritual lainnya telah tiba. Semua orang berkumpul untuk beristirahat, bersiap menyerang barisan. Keluarga Ling. Ling Feng memandang murid-murid di sekitarnya dan mengerutkan kening. Mengapa Ling Kun belum datang? Di sampingnya, Ling Xiao berkata dengan suara rendah, kultifasi Ling Kun tidak buruk, tetapi tekadnya agak lemah. Ada banyak susunan ilusi di hutan berwarna darah. Saya khawatir dia akan tertunda. Abaikan dia. Kami akan mengambil tindakan dulu. Ling Feng berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah pemimpin keluarga Ling kali ini. Tingkat pengolahannya telah mencapai langit kedua dari alam lautan spiritual, dan dia hampir bisa bersaing dengan murid langsung dari tiga sekte besar. Di sampingnya duduk empat orang. Mereka juga berada di alam lautan spiritual, dan mereka semua adalah elit keluarga Ling. Tatapan Ling Xiao menyapu sekte langit hitam tanpa mengungkapkan apapun. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Lin Xuan itu tidak ada di sini. Akan sulit menemukannya. Jangan khawatirkan dia. Ling Feng berkata dengan suara rendah, tujuan kita adalah warisan di dalam istana berwarna darah. Dia hanyalah bocah nakal di alam kondensasi nadi. Akan cukup baik jika dia bisa datang ke sini hidup-hidup. Juga, kita tidak hanya akan menghadapinya, bahkan Zheng Jun dari sekte langit hitam pun akan membunuhnya. Dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zheng Jun, murid keluarga Ling yang lain menarik napas dalam-dalam. Zheng Jun adalah eksistensi teratas di antara murid langsung, dan dia bahkan lebih kuat dari Ling Feng. Jika dia menyerang, Lin Xuan pasti tidak akan bisa bertahan. Saat mereka berbicara dengan suara pelan, murid dari tiga sekte besar di dekatnya berdiri. Apakah ini dimulai? Mata Ling Feng berkedip saat dia melihat ke langit. Terima kasih.